Koneksi antarmateri modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Gontramus John Arioputra, CGP Angkatan 7 Kota Pontianak, Kalbar. Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Berikut ini kupasan koneksi antarmateri modul 3.1 berdasarkan beberapa panduan pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Doantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Patrap Triloka yang diciptakan oleh Ki Hajar Doantara terdiri atas tiga semboyan yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Ketiga semboyan tersebut seolah-olah tak lekang oleh zaman artinya semboyan tersebut masih sesuai dengan keadaan sekarang di tengah derasnya arus perkembangan informasi dan teknologi. Seorang pemimpin pembelajaran haruslah memberikan suri tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Keteladanan menjadi sebuah hal yang penting karena akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan orang yang dipimpin terhadap dirinya. Pemimpin pembelajaran harus mampu membangun motivasi dan kerjasama dengan orang yang dipimpinnya, sehingga diharapkan mampu menjadi rekan sekaligus orang tua di sekolah dan juga mampu memotivasi peserta didik, agar terampil dalam mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut mempunyai pengaruh pada perilaku seseorang melalui sikap, kemudian berpengaruh pada perilaku akhir mereka. Tindakan atau perbuatan manusia mempunyai hubungan yang konsisten dengan nilai yang dianutnya. Nilai yang dimiliki oleh seorang guru seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid akan mempengaruhi guru dalam bersikap ketika menghadapi masalah dan mengambil keputusan dari kasus yang dihadapinya, baik dilema etika maupun bujukan moral. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan, coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi, coaching, yang telah dibahas pada sebelumnya. Untuk mempermudah seorang guru dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat yaitu keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman seorang guru harus memiliki kemampuan coaching. Salah satu model coaching yang mudah untuk dipahami dan dijalankan adalah coaching model tirta yang tahapannya terdiri dari Tujuan, Identifikasi Masalah, Rencana Aksi dan Tanggung Jawab Coaching model tirta ini merupakan salah satu model coaching yang dikembangkan untuk dapat membantu seorang guru atau coach dalam menuntun murid, Coace, menemukan potensi yang dimilikinya dengan memanfaat komunikasi positif melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang dapat membuat murid menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam. Yang akhirnya, murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Agar mampu mengembangkan coaching model ini, tentunya guru harus memiliki kemampuan komunikasi efektif sehingga mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mampu menuntun murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya. Masalah dilema etika, pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan dilakukan dengan kesadaran penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang akan terjadi. Ketika seorang guru telah menguasai pengetahuan dan keterampilan serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, maka di saat keputusan diambil. Tujuan yang diharapkan adalah tujuan positif, keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Di saat guru dihadapkan pada kasus tertentu yang menuntutnya untuk memberi keputusan, mekanisme otak akan mengarahkan diri untuk berhenti, kemudian menarik nafas panjang. Hingga memberikan waktu untuk memahami dengan baik kasus yang dihadapi. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam menjalankan perannya, sebagai seorang pendidik tentunya akan selalu dihadapkan pada situasi masalah yang mengandung dilema etika maupun bujukan moral. Pengambilan keputusan ini tentunya tergantung dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, nilai-nilai yang kita miliki akan mempengaruhi keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan banyak hal dan melalui beberapa langkah pengujian. Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada tercipianya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman bagi lingkungan sekitar. Harapannya setelah melalui sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan ini maka akan didapatkan keputusan terbaik dengan resiko yang sekecil-kecilnya sehingga akan tercipta suasana baik, kehidupan yang harmonis dan pada akhirnya akan tercipta lingkungan positif yang kondusif, aman dan nyaman. Pertanyaan ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangannya berhubungan erat dengan kurangnya komitmen bersama dalam berpartisipasi untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah dan komitmen untuk menjalankan hasil dari keputusan bersama.